Cuma sama yang kedua adalah, mereka gak mau tabrak di depan, Prof. Mereka gak mau baku hantam di depan. Gak jepet. Iya, mereka bakal berserr, split. Mereka bakal mencari cara lain dan Karina. Gilihan cukup tepat. Ini kalau misalkan ngeliat kayak gini, ya Brody gak ada lagi. Karena balik-balik Karinanya jangan, apa ya, jangan kan pake basic attack yang kayak Mia gitu kan. Itu kayak semuanya panahnya bakal kepantul banget. Dan itu bakal jadi damage sepantulan dan itu akan jadi damage tambahan bagi Karina. Nah, jadi mendingan... Tapi kali ini sorry Nave, aku setuju dengan Profesor KB, kayaknya Falcon akan coba mendominasi dengan dari early, dari level 4. Dari level 4, iya setuju. Karena balik lagi, ini ada Uranus, itu pick yang mungkin menurut aku kayak underrated banget. Tapi dibutuhkan di draftnya mereka, proxy minionnya. Itu dia yang dicari, karena nanti pas level 4, ya Johnson Kaditanya jalan-jalan. Dan ini satu hal lagi yang udah sangat merugikan untuk seorang Yums adalah, Dimana Ironhook yang pertama dia sudah kasih terhadap seorang Johnson. Ironhook kedua dari seorang Yums udah keluar lagi karena Naomi. Dan Ken udah sangat tenang ketika tadi Ironhook keluar, karena kan cooldown-nya. Iya. Jadi cooldown-nya itu sangat penting. Tapi 4MES ini mendapatkan satu momentum untuk Orange Buff dari seorang Ken. Ini sangat penting. Ini dia EXP Laner nih. Ini baru EXP Laner. Dia bener-bener ngejagain juga karena Orange Buffnya. Ngebuat gak jadi ya. Karena gini, karena gini Nevin, mau DM-nya sih, DM-PEL. Iya. Semua EXP Laner, itu kalau misalkan di-invite junglenya, pasti bakal peka gitu loh. Mereka yang titlenya profesional player, itu peka banget. Peka banget guys. Iya, mereka udah tau gitu loh. Yang di rumah jangan kalah peka ya, kalau misalnya ada kode-kode yang masuk. Tapi ini dia kode-kode yang diberikan dari seorang Yums dengan satu Arfook yang berhasil kode. Yang nampaknya bisa menjadi satu eliminasi atau bahkan first-waktu seorang Yums sendiri. Namun, itu hanya langsung dibalikan saja ketika Yums-nya juga berhasil ditumbangkan. Satu, sama untuk kedua tim. Wah, ini early yang lumayan brutal ya terjadi dari kedua belah tim. Petrify dua-duanya digunakan. Tiba-tiba Ken datang ingin mendapatkan satu assist. Eh, bagi dong assist-nya. Ternyata enggak. Tapi balik lagi, Yums udah dapetin satu poin yang lumayan objektif. Oke Ken, ini kalau menurut gue itu bukan hal yang baik. Dia memang terlalu offside. Dia terlalu pede dengan apa yang dia miliki tadi. Dengan adanya momentum yang dilakukan oleh tim Falcon. Dia merasa kayak, oke ini short skill udah banyak keluar. Dia masih coba untuk... Snowball time. Tapi ternyata itu salah. Mereka tergerebek. Dan hilang begitu saja. Tapi tentunya jangan lupakan sambil menonton MSC. Dan sandu seru-seruan lihat tonton cam siapa mengadu retribution. Kalian pesan grab dulu dong. Oh, I don't know who again tarik memang kali ini dan diselamatkan Justin. Lihat. Justin. Lihat ini dia 911 call Justin ambulance is here. Dan bakal lihat dibalikan kebalikan dada dan surprise attack. Dibalikan Tigu ter-takedown. Hilang begitu saja I don't know who again. Kane pertukaran kali ini agak cukup adil nih, Vin. Tapi ternyata sepul banget dari seorang Justin. Bener-bener tepat waktu memasukkan seorang kadita dari seorang Naomi-nya ke tubuhnya. Waktu yang tepat banget bisa dibilang. Meskipun memang ketika menabrak kembali ke area turtle belum mendapatkan eliminasi yang terlalu maksimal. Cuma kali ini sudah belai kembali lagi ke dalam nenek masing-masing. 911 call ambulance is here. Selakin banyak game yang selalu aku tonton dari berbagai macam Regen ya. Yes. Semakin sayang aku sama Mobile Legends nih. Waduh. Banyak banget momen-momen yang kayak tadi itu yang mahal hitungannya. Setuju banget. Semakin banyak aku nge-case-in nih Liga Internasional di Mobile Legends. Iya. Semakin sayang aku sama dia. Waduh kok jadi sama dia ya. Salah, salah. Salah, salah. Taipo mulutnya taipo. Ini dia Dark Devils yang udah kembali lagi di Buka dan Mystical Fieldnya. Yang berhasil nampak yang memberikan beberapa damage. Sampai ternyata Naomi masih berhasil selamat di sana. Meskipun harus mengorbankan seorang Justin. Sebenernya Naomi kalau tahan di tengah sana. Dia tadi kalkulatnya adalah Naomi tumbang. Lihat gak tadi sadar gak? Karena pasifnya ternyata masih ada. Betul. Kalau tadi pasifnya gak ada itu tumbang. Tapi kita jangan lupa buat kalian semua yang mengingatkan kembali. Untuk dapetin lebih banyak Transformer Pass ya kan. Dan selesaikan questnya. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan karena banyak banget hadiah yang bisa kalian manfaatkan. Bisa kalian gunakan ketika bermain dengan lawan kalian di dalam line of dawn. Tapi ini dia dari seorang Justin pun. Sudah mulai berjalan-jalan lagi bersama seorang Naomi. Mencari target berikutnya tentunya. Cuman masalahnya kali ini. Apakah Dark Devilsnya akan terbuka tempat waktu. Tapi ternyata yang ditabrak adalah langsung ke arah seorang cikgu. Jadi kalian dari seorang Yums pun. Bakal sebut untuk di chart lebih dahulu. No 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 gak mau terlalu terburu-buru. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yes mereka sudah mendapatkan itu yang sangat cuan. Tapi lihat Naomi mencoba untuk menyelamatkan hari. Tapi Moon untungnya kali ini Moon. Kalau aku bisa bilang ya. Masih menjadi salah satu winning condition yang miliki dari tim Todak. Dia dapetin 2 point kill. Dia tidak terpika sama sekali. Positioning yang masih bagus. Walaupun ya kita bisa bilang Todak memenangkan dari 5 point kill yang mereka dapatkan. Tapi lihat goal differencenya tidak terlalu berbeda jauh ya. Ya bisa dibilang Moon satu-satunya stopper disini. Yes itu dia yang gue bilang. Winning condition yang mereka miliki untuk saat ini. Dengan instant point dengan magical damage yang tinggi. Tapi lihat Justin di depan sana. Moon akan menjadi pilihan. Masih berada di arah rumput. Lihat Justin dengan ambulansnya. Dan berhasil dia menangkap seorang youth. Di fallout downing line. Apakah lihat rough wave masuk ke dalam sungai. Terperangkap arus yang deras. Langsung hilang di dalam lamunan kali ini naivin. Yes Naomi benar-benar menyatu dengan air kali ini. Dia langsung memakan rough wave-nya. Yang mendapatkan satu eliminasi penting bisa dibilang. Karena ya masih ada lagi inisiasi yang bisa dibuka. Silahkan pro. Cukup hybrid ya dari Justin. Dia bikin ke arah magical dan physical untuk defense-nya. Tapi kalau misalkan ngeliat dari Naomi. Dia mau total damage. Apalagi dia bawa ke arah satu magic warship. Tapi buat sekarang. Ini juga harus memaksimalkan dari regen yang dia miliki. Apalagi cooldown-nya. Dia untuk movement speed gak lumayan optimal. Jadi akan sangat baik kalau seandainya menurut aku ya. Ini opini aku pribadi. Boleh sih. Ini antara Momo-nya yang udah boleh dicolek sedikit-sedikit. Atau dibantu sedikit-sedikit. Karena balik lagi ini silence-nya. Owning banget di gold lane. Momo. Walaupun dia punya damage tapi gak bakal cukup untuk dia ruwi. Oh dibalikkan keadaannya. Downing lane. Tepat kalian. Dibalikkan keadaannya. Double kill didapatkan. Yang harusnya kalian didapatkan oleh seorang K. Tapi lihat shut down. Dari seorang Moon again and again. Dia penyelamatan hari. Momo di depan sana. Langsung ada silence. Satu buah sniper. Namun still survive. Belum ada waste card. Pasar. Dan serang. Terjatuh. Jump down. Oh my God. Satu tembakan. Langsung menuju Karapala. Down. Down. Evin. Down. Down. Dalam sekali. Jatuhnya kali dari teman-teman. Todang yang harus menerima kenyataan. Bahwa 3-4 pemain mereka harus hilang dalam sekejap. Ketika melakukan satu inisiasi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di rumah. Untuk preview event MSC. Karena banyak banget hadiahnya. Ada skin Farsha juga yang udah menunggu kalian di dalam lobby. Tapi ini dia dari seorang Justin. Yang akan segera menjaga mencari seorang Ciku. Yang langsung ditambil ternyata pesan. Tapi belum terlalu maksimal. Belum terlalu tepat dengeran dari mystical field. Yang konek juga dari seorang Moon kali ini. Mencoba menahan pergerakan dari seorang Justin. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh pulang juga dengan down delay. Dan yang dibuka juga. Bukan datang. Menyelamatkan. Tapi Ciku memang masih bisa mendapat. Kenapa dia inginkan. Cuman pertukarannya. Begitu mahal. Karena Ciku yang harus dilanda. Dari satu air punya. Berhasil konek dari seorang Youngs. Berhasil memberikan damage yang maksimal. Namun backupannya terus-menerus masuk. Dari tim aku. Nampaknya gak bisa dihindari lagi oleh tim Donner. Lihat. Apa yang saya katakan. Untuk seorang Ken lagi-lagi. Save the day. Oh astaga tadi. Bagus banget. Silent. Lihat gak dia trigger. Jadi pas lagi itu. Dia gak langsung tembak whiskernya. Dia tahan dulu. Baru ternar. Enggak. Dia gak bisa nembak lebih tepatnya. Karena dia terkena hit dari Masya. Kita tahu. Ada efek ini ya. Anti basic attack ya. Anti basic attack. Silent untuk basic attack. Dan itu ngebuat. Ya mau gak mau. Dari silentnya nungguin hal tersebut. Tapi ada satu legacy. Atau bisa dibilang kayak warisan yang diberikan sama Naomi. Breath of the Ocean. Yang bikin 4mace yang tadi ngejar. Karena dia dengan thunderclap. Dia gak bisa pulang. Dia langsung ke knock up air bone. Dan ditembak dengan double whisker. Apalagi di depan sana udah ada Ken yang menghadang. Jadi gak bakal ada escape. Ini ya. Escape plan. Bagi sosok dari 4mace. Code buffnya tetap di tangan dari seorang silent dengan satu tembakan. Jiku gak berhasil. Karena retribution gak mungkin diambil. Dan Naomi. Lihat cara belakang. Plain yang cukup jauh. Berhasil menambahkan satu. Dan di polisi tersinggir gak mengenai siapapun. Yellow place. Hanya menjadi tembok. Tapi liat Justin. 911 call. Mobil polisi disini. Dan panggung. Bahkan seorang Yos hilang. Tertangkap. Gak boleh pulang. Kamu tertangkap. Diam di tempat. Diam di tempat. Iya bener-bener kali ini fal kelima pemainnya. Bener-bener bersimfoni. Mencoba untuk mendapatkan satu persatu. Outer mid-outurette yang bakal jadi incaran berikutnya. Fortnite Spoon. Dan lihat. Dia macam masuk karena seorang Jiku. Gak bisa kembali lagi. Bahkan dari table spoon. Tolong sempat terbuka. Untuk seorang Jiku. Dan kali kita bakal melihat juga dari seorang Moon. Yang udah kembali lagi ke area mid-outurette. Bakal coba untuk mempertahankan defensifnya. Meskipun di area bawah. Akan ada yang segera datang juga dari kedua ex-puliner kita. Wah ini agak berat ya. Bagaimana cara targeting dari teman-teman Falcon juga. Yang selalu mengoptimalkan mau main front to back. Jadi karena mereka punya pick off. Apalagi dengan Johnson. Mau ngincar kena belakang. Lebih cuan lagi Momo. Yang dari tadi ada di lini belakang. Ketabrak sekali aja udah pasti bakal dipastikan hilang. Lenyap. Apalagi ada Silent juga yang kali ini. By Player's Gold. Dia paling kaya. Dia dapetin yang kayak tadi Ranger Mas bilang. Gold buff. Atau bahkan mungkin targeting-targeting yang optimal. 3-0-4. KDA yang luar biasa. Menangin landing phase. Dan bahkan tidak tersentuh sama sekali. Oke dan ini dia satu tabrakan lagi. Yang berhasil konek ke arah seorangnya. Memang belum bisa mendapatkan eliminasi. Dan membuat dari Justin bersama Naomi. Harus kembali lagi ke dalam mid-nya. Dan ini dia. Satu petrify yang berhasil konek. Membuat dari seorang Moon. Gak bisa kemana-mana lagi. Terdiam. Tersapu manis di sana. Dengan cukup mudah. Oleh para pemain dari tim Falcon. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah. Untuk nge-guest. Kira-kira siapa yang bisa memenangkan match demi match. Di dalam Mobile Legends-nya. Oke. Tapi kali ini lihat di mana. Firmis mencoba untuk bertahan di arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan split push. Satu-satunya kondisi yang bisa dia lakukan. Untuk saat ini Profesor KB. Dengan adanya satu buah Johnson. Yang memutar ke atas. Ciku menjadi pilihan tertabrak. Tapi kok menurut gue itu tertabrak oke loh. Iya, iya. Di mana dia masuk dan di outplay sama Ciku. Ini malah menjadi kebalik keadaannya. Karena alert muncul. Apalagi di moment kayak gini. Lihat perbedaan levelnya Ciku dan juga Ken. Udah mulai kelihatan nih. Walaupun tadi sempat ada penggerbekan yang terjadi. Ken tumbang tiga kali. Tapi Ciku juga tidak mendapatkan hal yang sepadan. Dia tumbang lima kali. Dan bahkan bisa ke pick off. Oke. Tapi lihat kali ini Ciku. Membalikan kanan dari 5-6 tinggal yang ke arah yang salah. Dan Ciku down. Oh, langsung aja Ken di depan sana. Mencoba ditutup. Tapi Justin, Rico-Rico keluar. Tapi bukan hanya itu. Masalah utamanya adalah Naomi. Lihat. Dia punya Rob Wave. Dia bentar lagi. Menuntungnya. Pekat. Itu dia yang dibutuhkan dari Map Awareness. Betul. Kemana Naomi berada? Kita cek dulu bus sebelum kita lewat. Betul. Itu dia yang harus diperhatikan. Details kecil. Tapi ini penting banget. Untuk para pemain dari Todak sendiri. Jangan sampai ada Rob Wave yang tiba-tiba membanjiri ke arah mereka. Tapi kali ini. Dengan objektif yang udah dapetin lagi oleh tim Falcon. Mereka bakal fokus ke arah Touret lagi. Karena terlihat disana dari seorang Yums. Yang masih mencari target berikutnya. Dan juga dari seorang Moon. Yang masih benar-benar kekeh. Untuk berada di Mate Outer Touret. Oke. Tapi bukan hanya itu aja. Tapi lihat disini dengan ada Ciku. Yang mencoba untuk pelan-pelan. Untuk farming lagi. Dan buat kalian semua. Jangan lupa untuk bagikan momen nobar MSG kalian. 2022. Dan juga jangan lupa masukin ke TikTok. Dengan hashtag WeOnMHG. Tapi langsung ada Dark Knight Falls. Tersailah begitu saja Naomi Rob Wave. Masih bisa dia keluarkan. Masih ada pasif Four Ways ke arah yang salah. Terperangkap di depan sana. Langsung sprint. Karena gak bisa menampakkan apapun. Dan bakal berikan segi langan. Tiga playernya. Four Ways. Tersisa Four Ways. Dan juga Helcadir Toplane. Tidak ada Dark Knight Falls. Tidak ada apa-apa lagi. Ini baru bisa becana. Lihat di Toplane sana. Cikgu pun gak bisa mempersahankan. Turet inner-nya David. Iya. Sini dia Lordnya akan segera memasuki ke revist. Dengan Justin. Dia udah membawa mobil. Dia langsung tabrak gak pakai raku. Dan kita akan menunggu dengan setelah yang bersekolah dari sana. Yums juga membalikkan kadang-kadang ke tengah dominya. Gak bisa bertahan terlalu lama. Tapi lihat. Damage dari Sarah Silent. Satu tebak yang langsung membuah. Pemain dari Tau udah kehilangan nyawanya. Dan kali ini Lordnya udah mulai masuk. Ternyata bisa ditumbangkan. Meskipun mereka harus menguruskan dua base threat-nya. Menjadi kerugian. Yang luar biasa tentunya untuk Todak di menit yang ke-12. Silent ini emang nickname yang cocok banget. Untuk membuat teman-teman lawannya itu jadi tersilent-silent. Tersilent-silent. Karena balik lagi Todak serba salah. Dia mau nabrakin diri ya kan. Tapi kalau misalkan mengicar ke arah belakang. Itu agak sedikit PR juga. Untuk menembus ke arah Karinanya. Karena Karinanya dari Ken. Selalu meng-cover silent-nya. Agar Silent mendapatkan. Bisa dibilang apa ya. Aim yang benar-benar bebas. Terbukti. Ketika di Toplane tadi kita bisa melihat bagaimana. Mungkin ya Raw Wave-nya bisa dihindari. Tetap ketangkep. Yamcha dapetin Iron Hook yang optimal. Tapi jujur. Silent-nya tidak tersentuh. Jadi ketika ada render apati. Tetap ada threat kill yang dilakukan. Dan kalau misalkan melihat dari item-nya aja. Ini otomatis bakal item yang Karin nembusin. Karena lihat udah ada Divine Glaive. Udah ada jenis one juga. Dan. Dan. Dan tak beratkan lagi. Oke. Rough Wave belum dikeluarkan. Sudah hilang. Lihat dengan Olinya kepleset dari seorang Ciku. Dari top lane. Dari bottom lane. Dari seorang Beatrix. Dengan Silent. Yang memiliki salah satu disiplin yang cukup baik. Oh. Bloody Honey keluarkan. Ternyata karang yang salah. Yellow Flash. Banyak-banyak soft kill. Tapi itu bukan hal yang baik. Lihat karang belakang. Momoi. Sound point. Tapi tidak terbalikkan karang. Sampai dikeluarkan. You'll still survive. Yellow Flash. Tidak bisa ditumbangkan. Nomi dan Justine. Ini malah pertukaran yang sangat-sangat rugi. Yes. Momoi lagi-lagi save the day. Dengan tembakannya juga berhasil. Tidaknya mengeliminasi dua pemain sekaligus dari Team Falcon. Memberikan sedikit nafas lega. Untuk Kodak sendiri. Sehingga mereka bisa mendapatkan sedikit space untuk clearing minions-nya. Namun kali ini dengan Lord yang sudah mulai muncul. Apakah akan dikontestasi langsung? Karena mengingat dari Kodak sendiri full dengan lima pemainnya. Lebih beruntung dengan kuantiti player yang mereka punya. Kayaknya enggak sih. Mendingan pick off lagi. Apalagi mereka punya Franco. Ingat. Setuju. Setuju banget. Itu mendingan kayak main. Yaudah. Do or die. Iya do or die. Abis itu nanti misalkan Johnson yang masih jalan-jalan. Pick off lagi. Jadi enggak boleh kalau misalkan lima lawan lima lagi dan lagi ya. Metode pick off itu akan sangat rugi kalau misalkan kita big fight. Dan ini dia satu aplikasi yang lagi-lagi berhasilkan. Kemudian harus dilagar lagi. Musical fit yang bisa digunakan dan juga Downing Light. Yang bisa menahan defensive high ground mereka. Tapi Force Maze juga dalam bahaya. Terus menerus dikejar di pepet terus sama Yellow Flash. Gak mau lepas tapi dengan adanya seorang Momo. Di bagian depan. Jadi ada sedikit space yang dibuka. Yang menahami yang jatuh. Ravewim yang berhasil menemukan beberapa pemain. Di sana bahkan for peace mudala. Bahaya Yus. Mencoba menyelamakan teman-teman yang kedatangan dari sana. Jiko. Apakah berhasil terbuka juga Justin. Fokus ke bagian belakang. Dan Yellow Flash berhasil diamankan. Satu. Bumai tersisa. Ranger Rebat. The one and only Jiko. Can you defense? Ternyata gak bisa. Wai pal tau masih ada pun. Masih jauh diselamatkan. Tapi lihat terus salah di depan. Sada bakan ini. Bencana. Torba. Todak. Todak. Kehilangan dua poinnya. Tertebak gameplay yang dilakukan. Dan todak. Kehilangan dua poin. Wow, wow, wow. Congratulations on the list.